Oke, kali ini ketemu lagi dengan saya di pelajaran selanjutnya tema kali ini yang akan saya bahas adalah 3 konsep sukses berawal dari hobi oke, persentase udah saya buat berada di persentasenya seperti ini baik, untuk pengertian kita lanjut ke pengertian hidup sukses merupakan dambaan dari semua orang sehingga hampir rata-rata orang sukses itu berawal dari hobi fakta ini tidak terbantahkan banyak para pengusaha sukses berawal dari hobinya yang kemudian dijadikan bisnis seorang penulis bisa sukses berawal dari hobinya yang suka menulis seorang pesepak bola bisa jadi terkenal berawal dari hobinya yang suka main bola yang kemudian dari hobi itu dijadikan sebuah bisnis dengan mendirikan sekolah sepak bola sehingga penulis penyimpulkan ketika kita mengawali sebuah usaha karena dari hobi kita maka kesuksesan ada di tangan kita 3 konsep yang 3 konsep orang bisa sukses berawal dari hobi oke seperti halnya seperti halnya di tempat saya ada seorang polisi yang hobi akan kendaraan-kendaraan otomotif dia menggunakan hobinya itu untuk berbisnis mengenai alat-alat tambahan atau variasi-variasi kendaraan dan terbukti dengan hobinya itu dia tahu apa saja yang dibutuhkan oleh mobil dan guna dan guna alat-alat variasi yang lainnya benar setuju saya dengan katanya 3 konsep halnya hobi bisa dia buat sebagai bisnis oke kita lanjut untuk jalan kita selanjutnya yang pertama dia bekerja maksudnya menikmati faktor pertama orang sukses berawal karena dari hobi disebabkan ia menyukai dan menikmati pekerjaan yang ia lakukan sehingga ketika apa yang ia cintai kemudian ia lakukan dengan sepenuh hati maka kesuksesan akan diarahin ya seperti itu dia mencintai otonomotif dia menjual jual alat-alat otomotif sehingga dari situ dia bisa mendapat untung menjadikannya sukses oke lanjut untuk yang kedua adalah kemauan ada kemauan ketika hobi jadikan sebuah bisnis dan itu didorong oleh kemauan yang besar maka hobi yang ada pada kita akan mendorong kita untuk menjadi sukses sudah banyak fakta orang sukses berawal dari hobi yang kemudian ada kemauan dalam membangun bisnis itu seorang yang hobi memasak akan menjadi sukses memiliki rumah makan ketika diawali dengan kemauan menjadikan hobinya sebagai bisnis pintar masak kita salurkan hobi kita buka rumah makan atau restoran pintar buat makanan buat roti kita buat kedai roti pintar masak kita buat restoran cocoknya ya setuju lanjut untuk selanjutnya yang ketiga langsung action langsung action itu langsung beraksi kalau kita sudah menikmati ada kemauan tinggal action saja lagi segera buat perencanaan buat anggaran susun strategi lihat pasar dari hobi yang akan kita mulai kalau ini kita lakukan hobi apapun itu maka suksesan sudah di tangan kita sebab bisnis itu berawal dari kecintaan kita terhadap sesuatu yakni hobi kita jika tiga konsep ini kita lakukan maka penulis akan yakin kesuksesan ada di tangan kita manjada wajada siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapat mendapatkannya salam oke sukses pelajaran kita hari ini adalah tiga konsep hobi yang dijadikan sebagai bisnis terima kasih jangan lupa subscribe-nya kita akan belajar lagi tema selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati